Pemirsa Dinas Pertanakan Kabupaten Cianjur memeriksa kondisi sapi-sapi di peternakan yang menjadi langganan Presiden Joko Widodo untuk membeli hewan kurban. Petugas pastinya belum dipertemukan kasus penyakit mulut dan kuku yang menyerang sapi-sapi ternak di wilayah Kabupaten Cianjur. Inilah peternak sapi di Desa Wangunjaya, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur. Peternakan ini menjadi langganan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk membeli hewan kurban setiap perayaan Idul Adha di setiap tahunnya. Hewan kurban yang dipesan biasanya jenis limosin dan simental dengan bobot tak kurang dari 1,2 ton. Untuk memastikan kondisi kesehatan serta antisipasi terjangkitnya penyakit mulut dan kuku yang saat ini mewabah di beberapa daerah, Dinas Peternakan Kabupaten Cianjur pun gencar periksa kondisi sapi-sapi ternak di tempat tersebut. Hasilnya kondisi sapi-sapi di peternakan relatif sehat dan tidak ada satupun yang terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Terlebih, Dinas Kesehatan Peternakan memastikan bahwa saat ini belum ditemukannya satupun kasus sapi ternak yang terjangkit penyakit mulut dan kuku. Selain terus melakukan pemeriksaan ketingkat peternakan, distribusi serta pasokan sapi dari luar daerah pun sementara tidak diizinkan, terutama dari daerah yang terdapat kasus PMK. Ini untuk antisipasi PMK sendiri, apa saja yang dilakukan dari Dinas? Sekarang bisa biarkan kepolisian? Jadi kalau kita dari Dinas, sejak ramainya PMK lebaran kelima, kita sudah koordinasi terus. Kita masuk pertama, kita langsung mengumpulkan unit pelaksanaan teknis kita yang ada di lapangan. Puskeswan tiga wilayah kita koordinasikan, termasuk RPH sama balai peternakan kita. Kita sosialisasikan biar mereka, petugas sosialisasikan di lapangan langsung bergerak untuk melakukan pemantuan. Sampai minggu kemarin kita sudah hampir seribuan lebih kita pantau. Alhamdulillah untuk wilayah Cianjur, sampai hari ini belum ada indikasi kasus. Kedua, kita juga menerbitkan surat edaran yang kita sampaikan seperti ke Pak Deddy ini, surat edaran untuk melakukan pemantuan, melakukan biosokriti, pembersihan kandang secara umum. Penyakit mulut dan kuku memiliki gejala khas seperti demam tinggi hingga susah makan. Secara fisik, hewan ternak yang terjangkit PMK bisa terlihat dari kondisi sapi yang mengeluarkan air liur berlebih, sampai lesi pada bagian lidah, gusi, dan kuku. Sementara untuk terus menjaga kondisi hewan ternaknya dalam kondisi sehat, pihak peternakan terus tingkatkan kebersihan dan disinfeksi area peternakan. Serta yang tak kalah penting, pemberian pakan yang baik serta vitamin bagi hewan ternaknya. Untuk menghadapi perayaan Idul Adhananti, pihak peternak diminta untuk tetap berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dalam memonitor kondisi sapi-sapi ternaknya. Terlebih, hewan kurban yang akan didistribusikan harus dinyatakan sehat dan bebas dari berbagai penyakit, terlebih penyakit mulut dan kuku. Ini kan setiap tahun untuk Idul Adhan, biasanya Pak Jokowi kesini-kesini. Jini sapi seperti apa sih biasanya? Kalau biasanya sih dari udah dua kali kita pengiriman ke istana, itu limosin sama semiental. Nah, kenapa mungkin Pak Jokowi lebih kesini dibanding ke tempat yang lain yang ada di Sianjur? Karena mungkin di sini satu perawatannya juga sangat baik, terus kita juga pemberian formula pakan yang sangat baik juga, terus pemberian vitamin sama buah cacing per tiga bulan sekali. Masih relatif aman, pihak peternakan pun berharap tidak ada kasus terjangkitnya penyakit pulut dan kuku yang menyerang hewan ternak di wilayah Kabupaten Cianjur. Terlebih menghadapi Idul Adhananti, permintaan hewan kurban khususnya sapi selalu mengalami peningkatan, baik permintaan dari dalam maupun luar daerah.